Pahala dan murka jilid 17 Sekembali di kamar sendiri, Intiong menutup pintu kamar, banyak kawan sejawat datang hendak mengucapkan selamat, tapi semua tak ditemuinya. Ada kawan yang menyangka dia sok berlagak sesudah terpilih sebagai bu Chong Doan, ada yang menyangka dia terlalu lelah sehabis bertanding dan perlu istirahat, jadi maklumlah kalau tidak mau terima tamu. Siapapun tidak menyangka setelah menjadi bu Chong Doan, hati Intiong justru merasa hampa dan tidak tentram, maka ia mengurung diri di dalam kamar serta termenung. Soalnya memang membuat hatinya tidak enak, orang lain tidak tahu, tapi ia sendiri cukup jelas, yaitu bu Chong Doan ini bukanlah direbut berdasarkan kepandayan sendiri melainkan berkat Tio Tan Hong yang sengaja mengalah kepadanya. Bahwa dia harus menerima kemurahan hati musuh, bukankah ini merupakan penghinaan dan aib terbesar selama hidupnya? Tapi apa daya, bu Chong Doan sudah dipegangnya, apakah dia harus menjelaskan duduknya perkara kepada Seri Baginda? Begitulah selagi pikiran Intiong bergolak tak menentu, makin dipikir makin kesal, tiba-tiba Taikam cilik datang memanggil Tio Tong Ling, dipanggil Long Siang. Kejut dan girang Intiong cepat ia berdandan seperlunya, lalu ikut Taikam menyusuri serambi panjang ke kamar kerja kaisar di Bun Hoatian. Sinar lampu terang benderang di dalam, Hong Siang, Seri Baginda, kelihatan sedang membaca sendirian. Melihat kedatangan Intiong, ia memberi tanda agar Taikam mengundurkan diri lalu merapatkan pintu kamar dan berkata dengan tertawa, dengan ilmu silatmu yang tinggi, dapatlah kau kalahkan semua seterumu, sungguh harus ku sampaikan selamat padamu. Muka Intiong merah jengah, jawabnya dengan tergegap, ah, terima kasih atas pujian Hong Siang, biarpun tubuh hancur lebur juga sukar membalas kebaikan Hong Siang ini. Kaisar memandangnya sekejap, lalu bertanya, engkau asal orang mana? Intiong ragu sejenak, jawabnya, leluhur hamba berasal dari Kai Hong, Provinsi Holam. Berputar biji matuk kaisar, kembali ia melirik Intiong sekejap, katanya tiba-tiba. Jika demikian, engkau ternyata satu kampung bersama Si dengan pembesar angkatan lalu, Incing. Kau panggil apa kepada Incing? Hati Intiong terasa pedih, seketika ia berlutut dan melapor, duta Hong Siang yang dulu Incing adalah kakek hamba. Sebagai keturunan pembesar yang dituduh hianat, cukup lama Intiong merahasiakan asal-usulnya, kini ditanya langsung oleh Hong Siang, ia tidak berani berdusta. Dilihatnya air muka Hong Siang berubah seketika, katanya, Incing Goan, apakah engkau dendam padaku? Hati Intiong seperti disayat-sayat, katanya, kakek hamba selama hidup berjuang bagi negara dan bangsa secara setia, untuk itu mohon Hong Siang suka mengembalikan nama baik dan kehormatan kakek hamba itu. Bicara sampai di sini, tanpa terasa air matanya bercucuran. Kaisar sebenarnya tidak menangis, tapi ia pun berlagak mengusap air mata, katanya, kesetiaan kakekmu cukup ku ketahui, bahwa kakekmu dianugerahi kematian, itu bukanlah keputusanku yang sesungguhnya. Intiong melengat, tanpa terasa ia memandang Seng Kaisar. Cuma, jika kau ingin mencuci dosa kakekmu, untuk itu, diperlukan sementara waktu lagi, kata Kaisar pula. Kiranya raja ini bukanlah orang bodoh, cuma sejak kecil ia sudah di bawah pengaruh Hong Chin, maka tidak berkuasa. Sering juga dia ingin memegang sendiri kekuasaannya, cuma kaki tangan Hong Chin sudah tersebar rata sehingga raja ini tidak berani sembarangan bergerak. Ia ingin memupuk kekuatan dulu dan mengurangi kekuasaan Hong Chin sedikit demi sedikit. Intiong memang berhati jujur dan setia, juga bermusuhan dengan Hong Chin pemuda inilah orang pilihan yang paling cocok dijadikan orang kepercayaannya. Setelah mendengar Kaisar sendiri menyatakan keputusan menghukum mati kakeknya berasal dari usul Hong Chin, seketika Intiong menangis sedih, serentak ia menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar dan akan membantunya menumpas kawanan Dorna. Dengan tersenyum Kaisar berkata pula, jika Intiong Goan benar-benar setia padaku, hendaknya bersabar dulu sementara waktu, belum waktunya sekarang kita bertindak, supaya tidak mengejutkan mereka. Mohon Hong siang memberi tugas ketapal batas sebagai komandan pasukan, bila perang berjangkit, setelah megempur mundur pasukan Watze, segera hamba akan pimpin pasukan kembali ke kota raja untuk menumpas kaum Dorna, lapor Intiong. Urusan ini hendaknya juga ditunda sementara, kata Kaisar dengan tersenyum. Tentu saja Intiong sangat kecewa, dilihatnya Hong siang menatapnya lagi dengan tajam, lalu bertanya dengan tertawa, itu peserta ujian yang bertanding denganmu itu bernama Tiotan Hong bukan? Tampaknya boleh juga kepandainya. Muka Intiong terasa panas, lapornya kemudian, harap Hong siang maklum, ilmu silat Tiotan Hong itu sesungguhnya tidak di bawah hamba, gelar buconggoan ini sesungguhnya dia sengaja mengalah padaku. Sebelum ini hati Intiong selalu merasa tertekan, sekarang setelah bicara terus terang, perasaannya menjadi lapang malah. Kaisar kelihatan terkesiap oleh keterangan itu, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, jujur juga kau, padahal tidak kau katakan juga kelihatan. Kembali Intiong melenggong pikirnya, Hong siang hidup senang terisolasi di dalam istana, ku kira dia tidak paham ilmu silat. Tentang Tiotan Hong mengalah satu jurus padaku, ku yakin tiada seorang pun yang tahu kejadian itu. Mengapa Hong siang bilang dapat melihatnya? Apakah kau tahu orang macam apakah Tiotan Hong itu tanya Kaisar? Hamba memang hendak melaparkan kepada Hong siang. Tiotan Hong itu sesungguhnya adalah putra wakil Perdana Menteri Kerajaan Wasze, Tio Chong Chiu, Sekali ini dia menyusup ke pedalaman sini, mungkin ada tujuan tidak baik. Oh, kiranya dia anak Tio Chong Chiu, Kaisar tampak melenggak juga. Mungkin Tio Hong juga tidak tahu asal-usulnya, cepat Intiong menambahkan. Hanya lantaran melihat ilmu silatnya tinggi, maka Tio Hong mencalonkan dia. Tiotan Ling berhati setia, mohon Hong siang jangan mencurigai dia. Karena persoalannya serba salah, terpaksain Tiong bicara terus terang. Setelah bicara lekas dia membela Tio Hong hu. Yang tidak tahu takanku salahkan, ujar Hong siang. Bicara tentang curiga, aku memang tidak mencurigai Tio Hong hu. Tapi Tiotan Hong sengaja memberikan buconggoan kepadaku, Tidaklah heran jika Hong siang juga mencurigai hamba, Sebab sebenarnya dia adalah musuh bebu yutan keluarga hamba, Ujarin Tiong dengan hati tidak tentram. Lalu ia pun memperlihatkan surat berdarah tinggalan kakeknya. Karenanya Kaisar lantas tertawa, katanya, Aku juga tidak memcurigai mu, Kutahu tindakan Tiotan Hong itu cuma sengaja menanam budi padamu Agar kau lupakan sakit hati keluarga dan dendam negara. Dengan sendirinya takkan kau masuk perangkapnya. Ucapan Kaisar ini membuat hati intiong terhibur, Rasa terima kasihnya kepada Tiotan Hong seketikapun buyar. Didengarnya Kaisar berkata pula, Coba kemari, akanku perlihatkan sebuah lukisan padamu. Kaisar menarik laci dan mengeluarkan sehelai lukisan, Orang dalam lukisan memakai jubah berlukis naga, Wajahnya kering. Dengan suara rada gemetar Kaisar berkata, Coba kau lihat, apakah Tiotan Hong mirip orang ini atau tidak? Intiong tercengang, Waktu ia mengamati, Tertampak raut wajah orang dalam lukisan memang rada mirip Tiotan Hong, Cuma, orang dalam gambar ini kelihatan lebih kasar, Sedangkan Tiotan Hong cakap dan lembut. Diam-diam Intiong membatin, Mungkinkah Tiotan Hong adalah keturunan raja? Rada mirip bukan kembali Kaisar bertanya. Yaya, rada mirip, Sahut Intiong dengan tergagap. Tertampak air muka Hong siang mendadak berubah, Mendadak ia menuding lukisan dan berkata, Jadi mati pun engkau tidak rela dan tetap menyuruh anak cucumu berebut negara denganku. Intiong merasa bingung, Tanyanya, Dia-dia siapa? Hektometer, Orang yang terlukis inilah Tio Suseng, Keparat yang mengaku dirinya sebagai Raja Ciu, Jengek Kaisar. Tio Chong Ciu dan Tio Tan Hong adalah anak cucunya. Dia sengaja memberi nama Chong Ciu, Mengagungkan Ciu, Kepada anaknya, Jelas dia tetap menjunjung gelar kerajaannya Dan senantiasa menyuruh anak cucunya berusaha menumpas kerajaan bingkami. Bahwa Tio Tan Hong ternyata keturunan Tio Suseng, Baru pertama kali ini Intiong mengetahuinya, Tentu saja hal ini sangat diluar dugaannya, Seketika ia tak dapat bersuara. Hanya terpikir olehnya, Pantas mereka ayah dan anak sedemikian benci kepada kerajaan bingk, Dari mana Kaisar mengetahui hal ini. Jika sudah tahu, Kenapa Tio Tan Hong tidak ditangkapnya di lapangan ujian kemarin. Terdengar Kaisar berkata pula, Dahulu Tio Suseng merebut kekuasaan dengan leluh aurku Dan terjadi perang tanding di Sungai Panjang, Yang tse-akhirnya diakalah dan binasa. Konon sebelum dia meninggal, Dia telah menyimpan harta bendanya di suatu tempat rahasia di Soh Ciu. Mendingan kalau cuma harta benda saja. Konon masih ada sehelai peta militer yang mencatat seluruh tempat strategis di negeri ini, Bila peta ini sampai tersiar di dunia ramai tentu akan menimbulkan bahaya. Sebab itulah Tai Cho, Cakal bakal kerajaan, Meninggalkan pesan harus menumpas keturunan keluarga Tio sampai ke akar-akarnya, Juga harus menemukan peta rahasia Tio Suseng itu dengan begitu kerajaan bin baru bisa aman tentram. Sekarang Tio Tan Hong telah meninggalkan kota raja, Kuduga dia pasti menuju ke Soh Ciu untuk mencari harta pusakanya. Maka akan ku beri seekor kuda pilihan padamu, Hendaknya segera kau berangkat ke Soh Ciu dan mengikuti jejak Tio Tan Hong, Jangan kau turun tangan sebelum dia menemukan harta pusaka dan peta rahasianya, Bila benda pusaka itu sudah ditemukannya baru kau turun tangan membunuhnya, Lalu membawa peta pusaka itu untuk menemui ku. In Tiong merinding dan tidak berani menjawab. Terdengar kaisar berkata pula dengan tersenyum, Sudah tentu, untuk itu sudah ku siapkan tujuh jago kelas utama istana untuk membantumu, Kalian akan bergabung setiba di Soh Ciu, Maka jangan kau khawatir. Mengingat meski kepandaian Tio Tan Hong jauh di atas dirinya, Tapi bila dibantu tujuh jago istana kelas tinggi tentu dapat mengatasinya, Maka dengan gembira In Tiong menerima tugas rahasia itu. Sebenarnya dari mana kaisar mengetahui asal-usul Tio Tan Hong? Kiranya sebelum ikut bertanding, Lebih dulu sudah dipikirkan Tio Tan Hong dengan baik kira bagaimana akan bertindak kalau dirinya dikenali musuh. Benar juga waktu bertanding dengan In Tiong itulah Kang Tio Hai telah membongkar asal-usulnya serta memberi perintah penangkapan. Sembari melukai Kang Tio Hai dengan jarum yang lembut, Sekaligus ia sambitkan secarik surat yang sudah disiapkan ke dalam jubah kaisar. Ker, Tan Hong menyambitkan senjata rahasia memang sangat bagus, Bukan saja orang lain tidak tahu, bahkan kaisar sendiri tidak merasakan sesuatu. Ketika sudah pulang ke istana dan membuka jubah barulah ditemukan surat Tan Hong. Isi surat Tan Hong itu memberitahukan bahwa pihak Wat Zhe selekasnya akan menyerbu ke pedalaman Tiongkok, Kaisar diminta dapat membedakan pembesar yang setia dan hianat serta menghadapi serabuan dari luar. Dipaparkan pula bukti persekongkolan antara Ong Chin dan kerajaan Wat Zhe, Kaisar diminta berjaga-jaga sebelumnya. Juga dijelaskan oleh Tan Hong bahwa di antara dirinya dengan kaisar sebenarnya ada permusuhan turun-temurun, Tapi kalau kaisar bertekad akan menghadapi musuh dari luar, maka permusuhan dapat dihapus. Lalu kaisar diberi nasihat agar jangan membuat susah menteri setia dan jujur, Kalau tidak, bila mana perlu Tan Hong akan bertindak, adalah sangat mudah baginya untuk memenggal kepala kaisar. Isi surat itu cukup tegas dan juga simpatik, keras dan lunak digunakan sekaligus, semua itu demi kebaikan negara dan bangsa. Tak terduga kaisar menjadi khawatir, ia pikir kalau Tio Tan Hong tidak dilenyapkan, selama itu keselamatannya tetap terancam. Lalu teringat juga olehnya akan pesan tinggalan leluhur, ia yakin Tio Tan Hong pasti keturunan Tio Suseng, Maka dalam surat disebutkan ada permusuhan turun-temurun antara mereka. Ia coba mencocokkan wajah Tan Hong dengan gambar Tio Suseng yang tersimpan dalam istana dan ternyata memang rada mirip. Tentu saja kaisar tambah takut, maka maksud baik Tio Tan Hong itu tidak dihiraukannya sebaliknya ia menugaskan Intiong dan tujuh jago kelas tinggi menuju ke Soh Chiu untuk membunuh Tio Tan Hong. Begitulah, esok paginya Intiong lantas meninggalkan kota raja secara rahasia, Kuda pemberian kaisar meski tidak sebagus Tio Yajai cuma kepunyaan Tan Hong tapi selisihnya juga tidak jauh. Maka enam tujuh hari kemudian dia sudah melintasi wilayah Soatang dan Hopak serta memasuki daerah Kang Soh. Hari itu dia sampai di Gokan, sebuah kota tetangga Soh Chiu, dari sini ke Soh Chiu hanya perjalanan kurang dari setengah hari. Maka Intiong mengendurkan lari kudanya sambil menikmati pemandangan daerah Kang Lam yang terkena, indah permai. Tidak lama kemudian, pandangan Intiong tiba-tiba terbeliak, di depan ada sebuah kolam yang membentang tenang di tepi jalan. Di tepi kolam ada sebuah makam tua. Sekilas pandang Intiong melihat pada batu nisan itu tertulis, kuburan Ciam Tai Biat Beng. Keruan ia terkejut, jelas Ciam Tai Biat Beng adalah Panglima Perkasa Kerajaan Wat Zee, bulan yang lalu berada di Peking. Kenapa di sini ada kuburannya? Kuburan ini kelihatan tua dan berbentuk antik, jelas bukan kuburan baru. Selagi sangsi, tiba-tiba terlihat seorang anak gembala datang dari tepi kolam sana dengan menongkrong di atas punggung kerbau sambil membaca. Seara Intiong menyapa, eh, engkau cilik, tempat apakah ini dan iri kuburan siapa? Tampaknya Anda datang dari daerah lain, jawab anak gembala itu dengan tertawa. Dusun ini bernama kampung Ciam Tai, danau kecil ini pun bernama danau Ciam Tai, dan makam ini adalah kuburan cakal bakal kami. Intiong tambah heran, apa, makam cakal bakal kalian Anda kelihatan juga terpelajar, masakah siapa Ciam Tai Biat? Beng tidak pernah kau baka ujar anak gembala itu. Aha, betul, baru kuingat, kiranya cakal bakal kalian adalah Ciam Tai Biat Beng pada zaman Cunciu yang terkenal sebagai seorang murid Kong Hucu itu. Betul, Anda memang seorang terpelajar, puji si kacung sambil tinggal pergi dengan kerbaunya. Pelahan Intiong pun mengitari danau itu sambil memikirkan urusan Ciam Tai Biat Beng. Teringat waktu menyerga pangeran Mongol, jelas Ciam Tai Biat Beng tidak berniat jahat padanya meski ilmu silatnya jauh di atasnya. Lalu teringat pula olehnya waktu bertanding di rumah Tio Hang Hu, di situ Ciam Tai Biat Beng pun menolong Tio Hang Hu dari serangan gelap musuh. Hal-hal itu membuat Intiong merasa sangsi, tapi lantas terpikir pula, ah, Ciam Tai di sini kan bukan Ciam Tai di sana, buat apa aku pikirkan dia? Sementara itu sudah lohor, Seng Surya tepat di tengah langit, hawa panas dan membuat orang kehasan. Di daerah Kang Lam, terutama wilayah Soh Ciu dan Hang Ciu sepanjang jalan terdapat kedai minum di mana-mana. Jalan raya ini menembus dusun itu, sawah ladang di kedua tepi jalan ternyata tiada digarap orang, kedai minum di pinggir jalan juga tiada sebuah pun yang buka pintu. Melihat keadaan demikian, Intiong sangat heran, ia pikir apakah kampung ini tidak berpenduduk lagi. Terpaksa Intiong meneruskan perjalanan lagi, mulut terasa kering sekali, tiba-tiba di tepi jalan ada sebuah gardu minum, seorang nenek menjual teh di situ. Sejauh ini baru menemukan tempat minum, boleh juga, gumam Intiong dengan tersenyum. Ia tambat kudanya dan masuk ke gardu itu. Ada tamu, anak Beng, tuangkan teh segera si nenek berseru. Maka seorang gadis berusia 14-15 tahun muncul dengan membawa teko dan menuangkan secangkir teh harum warna hijau. Meski berbaju sederhana, namun wajah anak darah itu kelihatan lumayan. Diam-diam Intiong mengakui daerah Kang Lam memang serba indah, bukan cuma alamnya saja yang ramai, juga gadisnya sama cantik. Karena iseng, ia coba tanya si dan nama si nenek. Penduduk dusun ini sama si ciamtai, tutur nenek itu. Maka bolehlah engkau menyebutku ciamtai to anioh saja. Pengah pasang ngomong, tiba-tiba seorang penunggang kuda berhenti di depan gardu, tanpa turun dari kudanya ia berteriak, Hi, nenek itu ku tanya padamu, adakah kemarin seorang pekma suseng lalu di sini? Intiong jadi terperanjat ketika mendengar orang menanyakan pekma suseng atau pemuda sastrawan berkuda putih, jelas yang dimaksudkan itu Tio Tan Hong adanya. Si nenek tampak mendulik, jawabnya sambil memasang tangan di tepi telinga, apakah tamu? Penunggang kuda ilu melompat turun dan berteriak pula, ku tanya adakah kau lihat seorang pekma suseng? Suaranya keras menggeletar, namun si nenek menggeleng sebagai tanda tidak mendengar jelas. Keruan penunggang kuda menjadi gujar bentaknya, sialan. Umpama orang tuli pasti juga mendengar teriakanku. Segera ia matuh ke dalam gardu dan bermaksud meraih si nenek. Intiong tahu ada sesuatu yang tidak beres, pelau dia menangkis tangan si penunggang kuda, cukup dia mengerahkan tiga sedikit tenaga, kontan penunggang kuda itu hampir tergetar jatuh. Baru sekarang penunggang kuda itu menyadari berhidapan dengan orang kosen, ia tidak berani menggarang lagi. Ada urusan apa hendaknya bicara baik-baik, kenapa mesti marah ujar Intiong? Soalnya kuping nenek ini memang kurang pendengaran. Padahal tadi si nenek sudah pasang ngomong dengan Intiong, keterangan Intiong ini hanya untuk membelasi nenek saja. Tapi si nenek lantas bergelak tertawa, katanya, telingaku memang aneh, terlalu keras tidak dengar, terlalu lirih juga tidak dengar. Harus bicara tidak keras dan tidak lirih baru dapat ku dengar. Eh, tadi kau tanya apa? Coba ulangi sekali lagi. Penunggang kuda itu menahan rasa gusarnya, dengan suara halusiatanya, ku tanya adakah seorang Pek Masuseng lewat di sini kemarin? Oh, Pek Masuseng si nenek menegas. Oh iya, memang ada seorang Pek Masuseng pada waktu lohor seperti ini kemarin lewat di sini. Ia malah memberi pesan padaku, katanya kalau ada orang menanyakan dia hendaknya disilakan datang menemuinya besok siang di Kowai Hoatwin, Taman Gembira, di Soh Ciu, dia sudah menyediakan arak di sana. Setelah mendapat keterangan, segera penunggang kuda itu mencemplak lagi ke atas kudanya dan berlalu. Si nenek menjengek, hektomekar, catat lagi, anak heng. Si gadis tadi asyik menyulam di samping, ia mengiakan dengan tertawa, baik, sudah kucatat. Berbareng ia memperlihatkan kain sutera yang disulamnya, di atasnya tersulam tujuh kumum bunga merah, ada besar dan ada kecil, katanya pula, inilah yang ketujuh. Intiong tahu kedua orang perempuan ini pasti bukan orang biasa, tapi kepandaian tinggi dan yalinya besar, tanpa pantang sirikan orang kengow lantas tanya, Pek ma suseng apa yang dimaksudkannya tadi? Kua elok lim itu tempat macam apa pula? Si nenek melirik inti yang sekejap, jawabnya dengan tertawa, cuontamu ini sangat baik, biarlah ku jelaskan padamu. Kua elok lim adalah sebuah tempat hibutan di Soh Ciu, konon dulu waktu Tio Susing menjadi raja di Soh Ciu, pernah dia membangun tempat itu menjadi kantornya. Kemudian Tio Susing mati di medan perang, taman hiburan itu lantai di sitap pihak berwajib dan dijual kepada seorang saudagar kaya. Sekarang pemilik Kua elok lim itu bernama Intian Kam, berjuluk Kiu Tosayacu, singa sembilan kepala. Taman indah permai itu telah dipermaknya menjadi sebuah rumah judi, dia banyak mengeruk keuntungan, lalu membeli tanah dan sawah, bahkan banyak tanah di Gokan kami ini juga disikatnya. Sebagian besar tanah di dusun ini juga miliknya. Jika demikian, Kiu Tosayacu itu boleh dikatakan seorang berpengaruh besar di sini, lantas ada hubungan apa antara dia dengan Pek Masu Seng? Tanya Intiong. Tanya hingga babak belur. Tiba-tiba si gadis menyila, Bu, Pek Masu Seng itu tidak pernah menghajar mereka, tapi ketiga tukang pukul itu yang menyerangnya. Hah, sungguh lucu, baru saja kepalan tukang pukul itu menyentuh tubuhnya lantas menjerit sendiri. Suseng itu tidak kelihatan balas memukul, tahu-tahu kedua bicokot itu sama roboh terguling. Waktu mereka merangkak bangun, kulihat kepalan mereka bengkak sebesar mangkuk. Meski sudah keok, ketiga tukang pukul itu masih bermulut garang, dia menantang Pek Masu Seng itu, katanya kalau berani supaya datang ke Kuai Lok Lim dan menemui bosnya, tukas si nenek. Pek Masu Seng tertawa dan menjawab, haha, dua hari lagi akan kutemui dia, ingin kutau betapa garangnya kiu cu saya cu itu. Tentu saja Intiong sangat heran, pikirnya, jelas kedatangan Tio Tan Hang ke Soh Ciu ini bermaksud mencari peta dan harta pusaka leluhurnya, mengapa tanpa sebab ia mencari perkara dan memusuhi seorang okepa, buaya darat. Masa dia tidak khawatir asal-lusulnya akan terbongkar? Tapi bila teringat tindak Tanduk Tan Hang biasanya memang sukar diraba, namun juga berencana serta mengandung maksud mendalam, mau tak mau ia merasa sangsi pula. Di dengarnya si nenek lagi menyambung, sesudah Pek Masu Seng itu menghajar lari kedua tukang pukul itu, lalu ia berkata kepadaku agar semua orang lelaki kampung ini hari lusa dikerahkan melihat keramaian ke Kuai Lok Lim, setiap orang yang hadir akan diberi persen pula. Tio Tan Hang tentu saja tidak mengharapkan persennya, tapi tontonan menarik tentu perlu dilihat. Ya, sudah lama ku dengar taman hiburan Soh Ciu yang termasyur itu, apalagi ada tontonan menarik pula, pasti aku akan ke sana, kata Intiong. Ia membayar ruang minum, lalu mohon diri. Sekilas lirik, dilihatnya si gadis tadi sedang menyulam bunga ke-8. Intiong melarikan kudanya dengan cepat, sebelum matahari terbenam ia sudah sampai di Soh Ciu. Dilihatnya jalan raya ditata dengan batu telur yang beraneka warna sehingga menimbulkan perasaan serba baru. Keindahan bangunannya juga lain daripada yang lain. Di mana-mana pepohonan menghijau permais sehingga menimbulkan kesan kotak penuh taman, sungguh sangat kontras dengan pemandangan gulun yang dikenal Intiong. Dengan membawa surat perintah rahasia Kaisar, Intiong coba tanya ke kantor gubernur, ternyata ketujuh jago pilihan itu belum satupun yang datang. Karena mengemban tugas langsung atas titah Kaisar, meski teman belum datang, setelah tahu jejak Tio Tan Hong, ia jadi ingin mengusutnya lebih dulu. Maka esok paginya ia lantas menyamar sebagai pelancong biasa dan berkunjung ke Kowai Hoat Lim. Taman hiburan itu terletak di utara kota Soh Ciu, bentuknya adalah sebuah taman yang sangat luas. Begitu memasuki pintu gerbang lantas menyusuri serambi yang amat panjang, kedua dinding di kanan-kiri banyak dihias dengan ukiran gambar dan tulisan seniman ternama zaman kuno. Cuma pemilik taman ini mungkin orang yang tidak tahu nilai barang seni sehingga kurang perawatan. Setelah menembus serambi panjang, di depan adalah pepohonan yang rindang dengan gunung-gunungan, kolam, gardu pemandangan dan sebagainya. Namun di dalam taman juga berjubah orang berjudi dan terapat minum. Suara hiruk pikuk sehingga tidak cocok dengan pemandangan tamannya. Diam-diam Inti Ong menaruh perhatian, dirasakan di dalam taman penuh tukang pukul, mungkin Kiyu Tau Sayacu sudah mengadakan persiapan menghadapi Pek Masu Seng. Inti Ong duduk menunggu sampai hari sudah lewat lohor, namun Tio Tan Hong belum tampak muncul, ia heran jangan-jangan terjadi sesuatu dan orang tidak datang ke situ. Selagi menduga-duga, tiba-tiba terdengar suara ramai, serombongan orang membanjir masuk taman di kepala seorang lelaki berwok berusia tahun 1950-an, begitu datang segera ia berteriak, Kiyu Tau Sayacu, hari ini ku datang untuk bermain iseng denganmu. Suasana taman seketika berubah sunyi, meja judi yang ramai dikerumuni orang juga sama berhenti. Inti Ong mendengar seorang lagi berbisik, Liong Pangcu dari Hai Liong Pong juga datang, jelas dia sengaja hendak mencari. Perkara kepada Kiyu Tau Sayacu, tampaknya segera akan ada tontonan menarik. Tentu saja hal ini juga di luar dugaan Inti Ong, yang ditunggunya ialah Tio Tan Hong, siapa tahu muncul seorang Liong Pangcu segala. Dari nada ucapan orang tadi, agaknya ketua Hai Liong Pang atau gerombolan naga laut ini pun orang berkuasa di daerah Soh Ciliu. Terlihat orang sama menyingkir, seorang lelaki kekarkasar dengan macu besar dawalis tebal, tapi berjubah seperti orang terpelajar tampil ke depan dengan membawa beberapa tukang pukul. Liong Pangcu, segera ia memberi hormat, angin apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk, mari minum dulu. Ayo, anak-anak, suruh siapkan beberapa macam makanan. Namun muka Liong Pangcu itu kelihatan kaku dan dingin, jengeknya, Kiyu Tosai Chu, entah mengapa hari ini tiba-tiba timbul hasratku untuk bertaruh denganmu. Soal minum boleh ditunda nanti, marilah sekarang kita berjudi dulu. Agaknya Kiyu Tosai Chu itu rada juri terhadap Liong Pangcu ini, dengan tersenyum ia menjawab, ah, buat apa kita cek cok sendiri? Liong Pangcu menghendaki apa, asalkan dapat ku laksanakan, tentu akan ku penuhi. Kembali Liong Pangcu mendengus, Kiyu Tosai Chu, orang yang membuka rumah makan masa takut kepada tukang makan yang berperut besar. Jika kau buka rumah judi, mana boleh kau tolak bertaruh denganku? Memangnya kau khawatir aku tidak punya duit? Kau bilang akan memenuhi kehendakku, nah justru aku minta berjudi denganmu, tentu boleh kan? Air muka Kiyu Tosai Chu intiankam berubah merah padam, jawabnya, manusia punya muka, pohon punya kulit. Jika engkau sudah memperolok diriku di depan umum, terpaksa ku liringi kehendakmu. Baiklah, kau mau berjudi apa? Lempar dadu saja cepat lagi terbuka, kata Liong Pangcu. Hei, lokawe, ku kira tanganmu lebih panas, boleh kau wakilkan aku saja. Dan kau bagaimana, apakah kau lempar sendiri atau menyuruh jagomu? Segera dari samping Liong Pangcu menongol seorang kakek kurus kering yang wajahnya tiada sesuatu yang luar biasa, ia menanggalkan kopiahnya yang berbentuk kulit semangka itu, lalu berkata, terimalah hormat KW Ehong. Sekali kopiahnya ditanggalkan, seketika menarik perhatian semua orang. Rupanya memang tidak luar biasa, tapi rambutnya yang luar biasa. Yaitu rambut merah semrawut dan terikat di atas kepala sehingga mirip segumpal mega api. Terkejut juga Inti Yong, pikirnya, hah, kiranya dia KW Ehong alias Sang Hoat Ye Auliong, kenapa dia juga datang kemari? Kiranya KW Ehong ini adalah jago kepercayaan Menteri Kebiri Ong Chin, selama ini di Adinas mengawal pribadi Ong Chin dan jarang keluar, sebab itulah namanya jarang diketahui orang Kang O, bahkan tokoh persilatan di Kota Raja juga jarang yang kenal mukanya. Lantaran warna rambutnya merah khas, Tio Hang Hu pernah melihatnya, dari rambutnya yang merah itu segera diketahuinya inilah tokoh misterius andalan Ong Chin itu. Dengan sendirinya Inti Yong Heran, ia tahu Ong Chin cukup kaya raya, buat apa mengiring utusan untuk berebut Kwae Bout Lim dengan seorang buaya darat? Dengan kedudukan KW Ehong juga. Tidak pantas menjadi begundal seorang pangcu segala. Sungguh hal ini sukar dimengerti. Dalam pada itu terdengar Kiyu Tau Sayacu Intian Kam lagi berkata, jadi KW Eh Suhu ini yang akan melemparkan dadumu. Aku sih tidak perlu pakai wakil biar aku sendiri yang turun kalangan. Haha, bagus sambut Leong Pangcu dengan tertawa. Sudah kusediakan Gin Bio, sebangsa cek, berharga nominal 10 laksatah hilperak, Gin Bio dari Gin Cheng, sebangsabang, terkenal. Nah, taruhan pertama ini adalah 10 laksatah hilperak. Tapi padaku mana ada uang kontan sebanyak ini ujar Kiyu Tau Sayacu. Kembali Leong Pangcu terbahak, haha, tidak menjadi soal. Memangnya aku tidak tahu berapa banyak kekayaanmu. Semua tanah dan perusahaanmu ku taksir bernilai 40 laksatah hil, Kwe Ho Atulim ini boleh juga ku nilai 10 laksatah hil, jadi modal taruhanmu seluruhnya ada 80 laksatah hil, maka tidak perlu kau khawatir takkan terbayar. Saking mendongkol Intian Kam juga tertawa, haha, rupanya Leong Pangcu mengincar Kwe Ho Atulim ini. Memangnya belum lagi bermain engka sudah takut kalah sindir Leong Pangcu. Kalah atau menang belum jelas, marilah kita mulai, kata Intian Kam. Nah, lihat dadu ini. Kwe Hang lantas merauk ketiga biji dadu yang tersedia di dalam mangkuk besar. Kwe To Ako, ku yakin dia takkan berani men kayu seru Leong Pangcu. Kwe Hang lantas menyodorkan dadu kepada Intian Kam, katanya, Kiyu Tau Sayacu, engkau adalah bandar di sini, boleh kau lempar dulu. Tanpa sungkan Intian Kam terima ketiga biji dadu, dikocoknya dengan kedua tangan, lalu dilemparkan ke dalam mangkuk besar sambil berteriak, sapu bersih. Ketiga biji dadu berputar di dalam mangkuk, lalu berhenti, maka berteriaklah petugas judi, 2614, 16, besar. Hendaknya maklum, setiap biji dadu terdapat 1 titik sampai dengan 6 titik. Jumlah terbesar adalah 3 x 6 sama dengan 18, maka jumlah 16 titik boleh dikatakan sudah cukup terjamin akan menang. Sambil mengusap keringat, lalu Intian Kam berkata, Nah orang Shikawe, sekarang giliranmu. Kakek rambut merah tersenyum, dengan tenang ia pegang dadu, setelah dikocok 2 kali mendadak dilemparkan ke dalam mangkuk. Segera petugas berseru pula, 2615, 17, besar. Air muka Intian Kam tampak pucat, teriaknya, ada setan barangkali. Coba lagi. Baik, lagi, dan taruhan kedua ini adalah 90 laksatahil perak sahut Kwe Hong. Intian Kam merahup dadu lagi dan dikocok-kocok dengan kedua tangan, lalu dilempar ke dalam mangkuk sambil berteriak, Kayun. Kayun adalah istilah main dadu, artinya tiga dadu menampakkan angka sama. Dan biasanya baik tiga kait satu titik kayun sampai tiga kali enam titik dianggap pemenang tanpa pihak lawan perlu melempar dadu lagi. Namun setelah dadu berhenti, petugas kembali berteriak, 2615. Wah, sungguh kebetulan, kembali 17 lagi. Angka 17 boleh dikatakan pasti akan menang kecuali pihak lawan dapat menghasilkan angka kayun. Maka Intian Kam tersenyum senang, ia yakin sekali ini pasti akan meraih kemenangan. Dilihatnya si kakek rambut merah tetap tenang saja, ia rop ketiga biji dadu dan dilemparkan begitu saja tanpa pikir. Seketika para penonton sama melongot, sebab petugas lantas berteriak, empat kayun satu warna, makan semua. Haha, kau minta tidak diberi, aku tidak minta malah datang sendiri, ujar Kwe Hang dengan tertawa. Ayo lagi, sekarang bertaruh empat puluh laksatahil. Air muka Intian Kam tambah pucat sehingga urat hijau sama merongkol di keningnya, katanya kemudian, baik, sekali ini boleh kau lempar lebih dulu. Baik, sahut Kwe Hang sambil memegang dadu dan digosok-gosok pada telapak tangannya, lalu dilemparkan ke dalam mangkuk. Seketika suasana sunyi lenyap, muka Intian Kam sepucat mayat. Selang sejenak, petugas berteriak lagi, tiga kali enam, kayun. Sapu bersih. Menurut peraturan permainan dadu, lemparan tiga kali enam merupakan angka yang tak terkalahkan dan lawan pun tidak berhak melempar dadu lagi. Setelah sunyi sebentar, lalu meledaklah suara gempar orang banyak. Semua orang terheran-heran mengapa tangan si kakek. Rambut merah sedemikian panas, setiap kali lemparannya selalu mendapatkan angka paling tinggi. Intiong menonton di samping, diam-diam ia dapat melihat di mana letak penyakitnya. Kiranya dengan tenaga dalam seorang ahli senjata rahasia tentu dapat mengendalikan perputaran dadu itu, cuma kepandayan luar biasa ini tidak dimengerti orang awam, sekalipun Kiyu Tau Sayacu Intian Kam juga melongo bingung. Sebagai orang kangau terkemuka, kalau kalah harus mengaku kalah, apalagi dadu berasal dari rumah judinya, betapapun Intian Kam tidak dapat menuduh lawan main curang. Sebab itulah meski hati terasa sakit, terpaksa ia menyerah, katanya dengan tertawa, baiklah, orang Siliong, Kwe Ho Atulim ini adalah milikmu sekarang. Seluruh modal taruhanmu ada 80 laksatahil sekarang engkau baru kalah 70 laksatahil, masih ada sisa 10 laksatahil, apakah kau minta kontan atau barang, terserah kepadamu, kata Liong Pangcu. Dengan sisa 10 laksatahil pun sudah cukup untuk hidup mewah bagimu, selamanya aku tidak suka membuat lawan habis-habisan, tentu dapat kau terima bukan? Tidak perlu banyak omong lagi, pendek kata, sebelum matahari terbenam hendaknya Kwe Ho Atulim ini harus dikosongkan jelas Kwe Hang mendadak. Tiba-tiba seseorang tertawa nyaring dan berseru, nanti dulu, aku pun ingin ikut bertaruh. Pandangan In Tiong terlihat, kelihatannya Tio Tan Hong yang berbaju pelitih tipis itu muncul dari kerumunan orang banyak. Rupanya anak muda ini sudah datang sejak tadi, tapi lantaranin. Tiong lagi memperhatikan pertaruhan di tengah kalangan sehingga tidak tahu kapan kedatangan Tan Hong. Metu Kiu Tau Sayacu mendolik, sebab dari laporan anak buahnya dapatlah diketahui anak muda inilah Pek Masu Seng yang telah menghajar tukang pukulnya di Gokan. Tapi sekarang dia habis kalah bertaruh 70 laksat tahil perak sehingga Kwe Ho Atulim pun amblas, mana ada hasrat lagi untuk berurusan dengan Tio Tan Hong, maka dia hanya berdiri dalam saja di samping untuk melihat apa tanggapan si kakek rambut merah. Air muka Liong Pang Cu dan Kwe Ho seketika berubah juga demi melihat Tan Hong. Haha, bagaimana, kalian tidak berani bertaruh dengan kutanya Tan Hong lagi dengan tertawa. Kiranya dengan dandanan dan gaya Tio Tan Hong yang istimewa itu, begitu dia sampai di Soh Chiu segera menimbulkan perhatian Hai Liong Pang. Beberapa tokoh Hai Liong Pang diam-diam telah melacaknya hingga anak muda itu masuk ke hotel. Dengan sendirinya Tan Hong tahu dirinya dikuntip orang, cuma diapura-pura tidak tahu, ia malah sengaja pamer harta bendanya yang dibawanya ketika membayar makanan. Hal ini berbalik membuat beberapa jagoh Hai Liong Pang tidak berani sembarangan bertindak, cepat mereka pulang ke markasnya dan lapor pada Seng Pang Cu. Mestinya setelah mengambil alih Kwe Ho Atulim barulah Liong Pang Cu hendak menyelidiki seluk-beluk Tio Tan Hong untuk kemudian baru menentukan harus turun tangan atau tidak terhadap anak muda itu. Tak terduga sekarang Tan Hong justru datang sendiri dan menantang bertaruh padanya. Si kakek rambut merah melirik hina Tan Hong sekejap, tanyanya, kau mau taruhan berapa? Ada berapa modal taruhanmu? Tanya Tan Hong dengan tertawa. Hektometer, sedikitnya segenap harta benda Kiu Tau Sayacu dapat kugunakan sebagai modal taruhan denganmu, tukas Liong Pang Cu. Oh, jika begitu, termasuk Gindio 10 laksa tahil yang kau bawa ini seluruhnya ada 90 laksa kata Tan Hong. Baik, boleh kita coba-coba. Berapa taruhanmu? Tanya Kwe Hong. Tan Hong tersenyum, dikeluarkannya serinceng mutiara besar lagi bulat dan berwarna putih mulus. Sekali pandang saja dapat diketahui pasti benda mestika yang bernilai tinggi. Kalung mutiara itu memakai sebuah mainan batu mulia berwarna hijau jamrut. Nah, taruhanku adalah kalung mutiara dengan batu mulia ini, kala Tan Hong. Berapa harganya boleh kau taksir sendiri? Liong Pang Cu coba menerima kalung mutiara itu dan diperiksa kian kemari, lalu berkata, taruhan kita harus dilakukan dengan adil. Kalung mutiaramu ini berjumlah 100 biji mutiara, ukuran besar kecil mutiara ini sama, semua putih mulus tanpa cacat. Mutiara semacam ini memang sukar dicari. Ku taksir setiap bijinya di pasaran laku 1.500 tahil perat. Tapi kalung ini berjumlah 100 biji mutiara, nilainya harus dipertinggi, maka hitung saja berharga 20 laksa tahil perat. Nol, rupanya kau pun cukup tahu kualitas barang. Dan batu mulia jamrut itu bagaimana? Batu mulia ini juga sukar dicari, aku pun tidak berani sembarangan menaksir harganya, kalau dinilai menjadi 10 laksa tahil, setuju. Kalau 10 laksa terasa agak rendah, tapi 10 atau 20 laksa tetap kugunakan sebagai taruhan, maka aku pun tidak ingin tawar-menawar denganmu. Hah, baiklah, seluruhnya menjadi 30 laksa tahil perat untuk sekali taruhan ini. Sekarang ku minta dadu diganti dadu yang lain. Tan Hang menimang-nimang bobot dadu itu lalu berkata, jika ku lempar lebih dulu, kalau menghasilkan kayun akan berani engkau kehilangan kesempatan untuk menang. Bagaiku kemenangan ini tidak adil, aku tidak suka menarik keuntungan demikian dan membuat lawan penasaran. Maka boleh ku beri padamu hak lempar lebih dulu. Diam-diam Min Tiong merasa tidak mengerti. Ia tahu kepandayan menggunakan senjata rahasia Tan Hang jarang ada bandingannya di dunia ini, bila marah dilempar dadu lebih dulu, kemenangan pasti akan tergenggam olehnya. Sekarang dia menyuruh lawan melempar lebih dulu, terang Tan Hang pasti akan kalah. Tanpa sungkan Kwe Hang lantas memegang dadu dan ditimbang sejenak, ia merasa bobot dadu agak ringan, tapi hal ini pun tidak dipikirkan, setelah dikocok dua kali, segera dilemparkan ke dalam mangkuk sambil berteriak. Lebih dulu dua biji menunjukkan angka enam titik, dadu ketiga masih berputar. Metu si kakek rambut merah melotot, ketika dadu terakhir berhenti, ternyata angka lima titik. Kembali petugas berteriak, dua enam tambah lima, tujuh belas. Sebenarnya si kakek rambut merah ingin melempar angka tiga kali enam, ternyata maksudnya tidak terkabul namun tujuh belas titik juga sukar dicari, terpaksa ia menyengir dan berucap, tujuh belas juga lumayan. Nah, sekarang giliranmu. Tan Hang lantas memegang dadu, katanya, wah, sukar juga untuk melampaui tujuh belas. Habis berkata, tanpa memandang dadu lantas dilemparkan, seketika suasana sunyi senyap, metu si kakek rambut merah kembali melotot. Terdengar petugas berseru, satu titik tiga kali, kayun. Bahwa lemparan Tan Hang itu pasti menang tidak mengherankan In Tiong, justru orang lain yang terheran-heran. Diam-diam si kakek rambut merah juga merasa sangsi, ia menguasai Kung Fu Tok Liyong Chiang, pukulan naga berbisa, caranya melempar dadu juga sudah terlatih dan hampir dapat dikuasai sesuka hatinya, tak terduga sekarang justru dikalahkan Tio Tan Hang. Dengan sendirinya ia tidak tahu bahwa dadu itu telah dikerjai Tan Hang tadi, yaitu ketika dipegang dan digosok diam-diam telah dikerahkan tenaga dalam untuk membuat kadar dadu menjadi agak keluna. Kera ini harus dikerjakan dengan tepat supaya dadu tidak kerta atau pecah, dan hal ini ternyata dapat mengelabui KWE Hang. Setelah menang satu babak, dengan tak acuh Tan Hang berkata, sekarang modal ditambah kemenanganku berjumlah 60 laksa tahil, maka taruhan kedua boleh berjumlah 60 laksa. Si kakek berpikir sejenak, lalu menjawab, baik, coba sekali ini. Sekarang kau lempar dulu. Ucapan ini kembali membuat heran Inti Yong, padahal setelah kejadian tadi seharusnya KWE Hang tahu lawannya pasti juga seorang ahli, mengapa dia berani membiarkan lawan lempar dadu lebih dulu? Terdengar Tan Hang berkata dengan tertawa. Aku lempar dulu juga boleh, cuma engkau jangan menyesal. Segera ia pegang dadu, tanpa melihat terus dilemparkan. Selagi dadu sedang berputar mendadak si kakek membentak, sapu bersih. Ketika dadu berhenti petugas berseru, dua dua satu, lima. Kecil. Haha, kiranya lima busuk seru si kakek dengan tertawa. Angka dadu paling kecil adalah empat, kini Tan Hang hanya menghasilkan lima, jelas polisinya tidak menguntungkan. Dari suara bentakan si kakek segera Inti Yong tahu orang sengaja menggunakan suaranya untuk mengguncangkan berputarnya dadu sehingga berubah dari angka semestinya. Di tempat judi suara teriakan dan bentakan adalah kejadian biasa sehingga tidak mungkin dilarang. Inti Yong pikir sekali ini Tan Hang pasti kalah tanpa bisa bicara lagi. Si kakek tampak gembira, dadu diropnya dan diguncang sekali, lalu dilemparkan ke dalam mangkuk. Tan Hang hanya tertawa saja. Petugas lantas berteriak, satu, satu dua. Suara petugas itu menjadi lemas dan agak gemetar. Sebaliknya Tan Hang lantas berseru, aha kiranya empat busuk. Muka si kakek berubah pucat, kalau lemparan dadunya kalah sama artinya kalah dalam hal kepandayan menggunakan senjata rahasia dan tenaga dalam. Nah, dua kali taruhan berjumlah 90 laksatahil perak, jadi segenap modal taruhanmu telah ludes. Sekarang kowaiho atlim ini adalah milikku, seru Tan Hang dengan gelap tertawa. Mendadak kiu tosai cu melompat maju terus mencengkeram pundak Tan Hang sambil membentak, hektometer, penipu, berani kau rampas kowaiho atlim ku. Belum lenyap suaranya, mendadak ia menjerit dan jatuh tersungkur. Haha, cakar singap putus seru Tan Hang dengan tertawa. Waktu semua orang memandangnya, ternyata kelima jari in. Tian Kam telah patah sebatas ruas jari dan berlumuran darah. Saking kesakitan telah jatuh pingsan. Serentak kawanan tukang pukul in Tian Kam merubung maju, tapi Tan Hang lantai mendam perat, huh, tidak tahu malu. Berani berjudi harus berani kalah, apalagi kowaiho atlim ini juga bukan kemenanganku dari tangan orang Xi'in. Sambil bicara ia terus menghajar kawanan tukang pukul itu, dengan gesit ia memukul sini dan menendang sana, dalam sekejap kawanan tukang pukul itu sudah direbohnya semua. Si kakek rambut merah lantai menangkisnya sambil berseru, Kiyuto Sayacu, jangan kau bikin malu lagi orang kangow. Tampaknya ia memaki in Tian Kam, tapi sebenarnya menghadapi Tan Hang dengan pukulan berbisa. Siapa tahu Tan Hang cukup cerdik, ia tahu tangan si kakek berbisa, sebelum beradu tangan lengan baju lantas dikebaskan. Sehingga tangkisan orang mengenai tempat kosong, ia berlagak tidak tahu dan berkata, betapapun ucapan orang tua lebih tahu aturan. Lalu ia minum seceguk teh dan disemburkan ke muka in Tian Kam, pelahan barulah Kiyuto Sayacu itu siuman. Kiyuto Sayacu, seru Liong Pangcu. Sekali ini kami pun mengaku kalah. Bagaimu masih terbuka jalan untuk menggabungkan diri dengan Hai Liong Pang kami, kita lihat saja kawaiho atulim ini dapat bertahan berapa lama di tangannya. Liong Pangcu juga jago kelas tinggi, ia tahu si kakek KWE Hang bukan tandingan Tan Hang, terpaksa ia berlagak satria dan mengaku kalah terus terang. Nah, Kiyuto Sayacu lekas keluarkan segenap bukti pemilikan harta bendamu dan semua emas perak dan uang kontan yang kau punyai, bentak Tan Hang. Selesai mengobati dan membalut tangannya dengan lesu intian kam berkata, baik, semua kuserahkan. Hendaknya tahu diri, ancam Tan Hang. Berapa banyak harta kekayaanmu cukup ku ketahui, kalau men gila, jangankan cuma sembilan kepala, Kiyuto, sepuluh kepala juga akan ku penggal. Wahai, kawan-kawan, boleh kalian ikut dia untuk mengangkut barang. Serentak orang ramai bersorak-sorai dan berkerumun maju, kiranya para penonton ini sebagian adalah penduduk dusun Ciamtai, sebagian adalah orang miskin kota Soh Ciu, semuanya datang atas anjuran Tan Hang. Di depan umun Tan Hang lantas membakar bukti-bukti pemilikan tanah dan sawah, juga berbagai surat pinjam orang miskin dibakarnya seluruhnya. Lalu ia membagikan harta benda. Kepada kaum miskin itu, setelah sibuk setengah harian baru semuanya beres. Dengan sendirinya Kiyuto, Sai Chuliong, Pangcu dan Kwe Hang sama merasa kehilangan muka, diam dan mereka sudah mengeluyur pergi sejak tadi. Sekembalinya Intiong di gubernuran, dilihatnya dua di antara jago kiriman kaisar sudah datang, mereka adalah kedua paman guru Kang Chiaong Hai, yaitu Liong Chin Hang dan Hian Leng Chu. Pada waktu berebut bujong Goan Intiong pernah mengalahkan murid keponakan kedua orang ini, jadi di antara mereka terhitung ada sengkita, tapi sekarang sama-sama mendapat tugas dari kaisar, mau tak mau kedua pihak tidak dapat mempersoalkan permusuhan itu. Intiong lantas menceritakan apa yang dilihatnya di Kowai Ho Atlin, sebagai jago kawakan Kang O, setelah mendengar cerita itu, Liong Chin Hang dan Hian Leng Chu saling pandang sekejap, keduanya sama mengernyitkan kening. Selang sejanak baru Liong Chin Hang berkata, urusan ini agak janggal. Ang Ho Atye Au Liong adalah jago andalan Ong Chin, mengapa dia membantu Khai Liong Pang berebut Kowai Ho Atlin dengan Kiu Tosai Chu. Tio Tan Hang sangat rile, jejaknya tidak menentu, buat apa dia juga ikut berebut taman hiburan itu. Menurut ceritamu, Kowai Ho Atlin ini adalah tempat kediaman Tio Suseng dahulu, bisa jadi harta pusaka dan peta rahasianya tersembunyi di taman ini. Intiong merasa beralasan juga ucapan orang. Maka setelah makan malam dan istirahat sebentar, menjelang tengah malam mereka lantas berganti pakaian peranti berjalan malam, lalu berangkat menuju Kowai Ho Atlim. Antek Kiu Tosai Chu di Kowai Lok Lim sudah diusir semua oleh Tan Hang. Suasana taman hiburan ini sekarang menjadi sunyi sepi. Ginkang ketiga orang sama tingginya, mereka melintas pagar tembok dan masuk ke dalam. Selagi mereka hendak memisahkan diri untuk menyelidiki, tiba-tiba terdengar gemas suara dari sebelah timur sana. Cepat mereka mendekam di tanah dan semunyi di belakang gunung-gunungan. Terdengar seorang lagi berkata, Bocah Siti itu mungkin jari kepada kita, maka sebelumnya sudah kabur lebih dulu. Jangan-jangan dia sudah berhasil menemukannya kata pula seorang lain. Seorang lagi menanggapi, dugaan Ong Kong Kong ternyata tidak salah, kedatangan kita tepat pada waktunya. Yang bicara ini jelas Sang Ho At Ye Auli Ong Kwe Hang adanya. Diam-diam Min Tio terkejut, pikirnya, kiranya rombongan orang ini memang dikirim oleh Hong Chin. Mengapa kedatangan Tio Tan Hang ke Soh Chiu untuk mencari harta pusaka juga bisa tersiar? Tapi setelah dipikir lagi, metu, telinga Ong tentu sangat banyak, tentu urusan jejak Tio Tan Hang telah diketahui kaisar dan dirinya diutus ke Soh Chiu sini, semua ini tentu juga sudah dapat diketahui Ong Chin. Terdengar Kwe Hang berkata lagi, Menurut petunjuk peta, tentu inilah tempatnya. Coba kau lihat, di sini ada bekas galian, tapi batu gunung belum lagi terbongkar, agaknya karena bocah itu sendirian sehingga sebelum dia berhasil menemukan barangnya lantas kabur lebih dulu ketika mendengar kedatangan kita. Menyusu lantas terdengar suara cangkul menggali tanah serta suara batu didongkel. Baru saja Inti Ong bermaksud merunduk ke sana, mendadak Hian Leng Chu menarik bahunya dan berbisik, Nanti dulu, biarkan saja mereka menggali, habis itu baru kita merampas hasilnya dari mereka. Waktu Inti Ong mengintip ke sana melalui celah batu, tertampak di depan sepotong batu karang berkerungun belasan orang dan lagi sibuk menggali. Selang tak lama, seorang berseru, ini dia sudah ketemu. Coba lihat liang ini, hah, ternyata ditutup dengan sepotong batu kualam, segera seorang mengayun cangkul dengan keras, kret, mendadak lelah tumun krat, Kwe Hong berteriak, lekas menyingkir. Serentak dari dalam liang menyambar keluar berpuluh anak panah, kontan ada beberapa orang menggeletak mati dengan tubuh berubah hitam hangus. Hah, liai amat panah beracun ini kata Kwe Hong. Ditunggu lagi sejenak sehingga anak panah habis terbidik keluar, namun Kwe Hong masih khawatir diambilnya sebuah tameng, sambil berlindung di balik tameng iu memeriksa keadaan liang itu, tiba-tiba ia berteriak, kurang ajar. Rupanya kita telah dikibuli bocah itu. Ia mundur beberapa tindak, diambilnya sebuah cangkul dan dilemparkan sekuatnya, batu pualam itu tertimpu keroboh, ternyata liang kosong tanpa sesuatu. Berpuluh orang itu sama mencaci maki, terpaksa mereka mengeluyur pergi dengan menggotong kawan mereka yang terluka dan binasa itu. Mari kita memeriksanya, ajak liang cinhong. Dengan hati-hati intiong mendekati liang itu, ternyata pada batu pualam berbentuk nisan itu tertulis empat baris huruf indah yang berbunyi, manusia mati karena harta, burung mati lantaran pangan. Anda sudah datang kemari, boleh rasakan panah berbisa. Dihaturkan Raja Ciuraya, Tio Suseng. Diam-diam mintilong merasa ngeri, rupanya Tio Suseng sudah menduga bakal ada orang mengincar dan menggali harta pusakanya, maka lebih dulu telah dipasangnya panah beracun, caranya ini sungguh sangat keji. Namun lubang itu kelihatan sangat cetek, menurut cerita, harta pusaka Tio Suseng itu berjumlah tidak sedikit, masa disimpan di tempat sekecil ini. Seketika mereka hanya saling pandang dengan bingung. Kukira Tio Tan Hang pasti belum berhasil menggali harta pusaka ini, kata Sem Hoa Yiam Hian Leng Chu. Apa alasanmu tanya intiong? Pertama, tempat ini tidak mirip tempat penyimpanan harta pusaka, ujar Hian Leng Chu. Pula Tio Tan Hang cuma sendirian, mana mungkin dia membawa kabur harta benda sebanyak itu di bawah pengawasan ketat KWE Hang dan begundal Hai Liong Pang? Pendapat Sute memang tidak salah, tukas Liong Chin Hang. Tapi kalau dia belum menemukan harta pusaka, kenapa dia meninggalkan Khoai Hoa Tlim? Jangan-jangan telah diketahuinya harta pusaka itu tidak tersimpan di sini. Waktu intiong memeriksa lagi lebih teliti, tiba-tiba dilihatnya di samping batu pualam itu tertempel lagi secari kertas dengan tulisan, yang satu mencari, yang lain menguntit. Jika memang sudah dunianya keluar gacu, buat apalagi buang-buang tenaga. Saudara intiong, silakan angkat kaki saja. Pesan dari Tio Tan Hong, intiong sangat mendongkol setelah membaca tulisan itu, Liong Chin Hang dan Hian Leng Chu hanya saling pandang saja tanpa bicara. Dalam pada itu subuh sudah tiba. Waktu itu Tio Tan Hong sedang mendayung perahu di tengah danau sambil memegang sebuah anak kunci emas yang gemerlapan. Kunci emas itu diperolehnya di bawah batu karang di taman hiburan Khoai Hoa Tlim itu. Menurut petunjuk peta, diketahuinya harta pusaka terpendam di dalam taman, sebab itulah dia sengaja bertaruh besar-besaran di sana. Sebelumnya sudah diketahuinya dari pesan leluhur bahwa tempat harta pusaka itu terpasang anak panah berbisa, maka lebih dulu ia sudah berjaga-jaga sehingga tidak mengalami sesuatu cedera api pun. Siapa tahu setelah batu pualam peniup liang itu digeser, di dalam liang hanya terdapat sebuah anak kunci emas saja dan tiada benda lain. Tapi di atas anak kunci mai itu terukir dua baris huruf kecil yang berbunyi, di tengah tayau, di barat tongtingsan, dengan anak kunci ini dapat ditemukan harta pusaka. Rupanya dulu waktu Tio Susing hendak menyembunyikan harta bendanya, lebih dulu ia telah memilih tempat yang baik dan dipertimbangkan secara masak. Ia bertempat tinggal di Soh Ciu, jika harta pusaka dipendam di kota itu, tentu nanti akan ditemukan Cugoan Chiang. Tapi bila dipendam di tempat lain, karena harus diangkut kian kemari, mudah pula tersiar berita ini. Akhirnya dia memutuskan menyembunyikan harta pusaka di barat bukit tongting yang terletak di tepi danau Tayau, tempat itu dekat Soh Ciu, berangkat pagi akan sampai pada petangnya. Selain itu juga telah diaturnya dengan baik tempat harta terpendam itu. Mengenai tempat yang ditunjuk di Kowaiho Atlem itu hanya sebagai pancingan belaka. Di situ selain disimpan anak kunci yang diperlukan untuk menemukan harta pusakanya, juga dipasang anak panah berbisa yang sangat lihai. Supaya rahasianya tertutup rapat, waktu itu dia cuma memberi peta rahasia tempat harta karun terpendam itu kepada putranya yang berhasil melarikan diri bersama pengawal pribadinya. Dengan sendirinya kepada pengawal kepercayaan itu diberitahu pula perangkap yang terdapat di dalam liang serta kero membuka dan sekaligus menghindari panah berbisa. Mengenai anak kunci yang tersimpan di dalam liang serta tempat harta terpendam yang sesungguhnya dan juga rahasia lain, biarpun pengawal pribadi itu juga tidak diberitahu. Setelah Tan Hang mendapatkan anak kunci emas, ia lantas mengatur kembali liang itu serupa semula dan sebelum rombongan Kwe Hang tiba ia sudah meninggalkan Kowaiho Atlem. Ia titip kudep putih kepada seorang sahabatnya, lalu dia menumpang perahu yang sudah disediakan oleh sahabat itu. Malam itu juga dia mendayung perahu ketayau. Di tengah danau yang luas dan sunyi itu, lamat-lamat dilihatnya sekelilim danau puncak gunung belaka, namun Tan Hang tidak tertarik oleh pemandangan permai itu, berulang-ulang ia hanya mengamat-amati anak kunci emas itu. Ia pikirkan tulisan petunjuk pada anak kunci itu. Namun luas tayau berpuluh kali luas Kowaiho Atlem, mencari tempat harta terpendam itu serupa mencari jarum di dasar laut. Akan tetapi ia harus menemukannya, selain harta pusaka leluhur, petara khasya itu terlebih penting lagi, sebab menyangkut nasib negara dan bangsa. Waktu ia menengadah, dilihatnya puncak tertinggi di barat danau itu menjulang tinggi di depan. Meski tongtingsan barat ini tidak dapat dibandingkan kelima gunung ternama, namun gunung ini pun kelihatan terjal dengan tebing karang yang aneh. Tan Hang meninggalkan perahunya dan mendarat, dilihatnya sawah ladang tersebar di kaki gunung, lereng gunung penuh pepohonan dengan bunga yang sedang mekar. Perlahan Tan Hang mendaki gunung melalui sebuah jalan setapak. Tiba-tiba dari atas datang dua anak gembala menunggang kerbau. Melihat Tan Hang, kedua kacung itu tampak heran. Aku pelancong biasa, numpang tanya kedua engkoh cilik, apakah mendaki gunung dari ini jalannya cukup baik? Tanya Tan Hang. Tapi kedua kacung itu hanya saling pandang sekejap, lalu menjawab dengan kasar, tidak tahu. Tan Hang heran mengapa sikap kedua kacung ini sedemikian kasar, jauh berbeda dengan dusun ciamtai yang berpenduduk sopan santun. Mendadak kedua anak gembala kerbau lagi bertengkar, anak yang di belakang menuduh kawannya sengaja memikin kerbaunya menginjak lumpur sehingga bajunya kotor terciprat lumpur. Sebaliknya kacung di depan bilang kawannya yang sengaja menimputnya dengan batu. Tan Hang merasa geli, selagi dia hendak melarai, mendadak dari bertengkar mulut kedua anak gembala itu berubah menjadi berhantam, malahan keduanya lantas melarikan kerbau masing-masing menerjang ke bawah gunung, jalan setapak sesempit itu, karuan Tan Hang pasti akan diseruduk kerbau. Karena tidak menyangka, tentu saja Tan Hang kaget, karena tidak dapat menghindar lagi, terpaksa ia mengerahkan tenaga sakti, kedua tangan meraih ke depan terus ditolak ke samping sambil menggertak. Maka terdengarlah suara belang-belang dua kali, kedua ekor kerbau itu tergetar oleh tenaga sakti Tan Hang dan terlempar jatuh. Kedua kacung sama menjerit kaget. Padahal Tan Hang tidak mengeluarkan segenap tenaga, ia pikir mungkinkah kedua anak itu terbanting jatuh. Waktu ia berpaling, ia terkejut, dilihatnya kedua ekor kerbau lagi berlarian, namun kedua anak gembala penunggangnya sudah hilang. Tentu saja Tan Hang sangat heran, selagi ia hendak memeriksa ke sana, mendadak dari lereng bukit muncul dua orang petani sambil membentak, hoi, di tengah siang bolong, dari mana datangnya bandit titik. Aku bukan bandit, kedua to aku ini, Tan Hang berusaha menjelaskan. Tapi belum habis dia bersuara, mendadak kedua petani itu membentak pula, kalau bukan bandit, kenapa kau bikin celaka kerbau kami dan menculik anak kecil? Siapa bilang ku culik anak kalian? Di, mereka. Hektometer, mereka kenapa? Mereka tidak kelihatan lagi, bukankah telahkah sembunyikan atau telahkah serahkan kepada komplotanmu dan telah dibawa lari. Mana ada kejadian begitu? Kenapa kalian tidak memeriksa dulu apakah kerbau kalian terluka dan di mana kedua anak tadi? Tapi kedua petani itu tidak mau banyak omong lagi, segera mereka mengayun cawukul, kontan mereka menghantam kepala Tan Hang. Terkejut juga Tan Hang ketika melihat gerakan kedua petani itu ternyata sangat gesit. Cepat ia menggeser ke samping terus menarik, sekaligus kedua pacul lawan dirampasnya. Tolong! Ada rambok teriak kedua petani itu. Gemas dan geli juga Tan Hang, katanya, jika ada niatku membunuh kalian tentu jiwa kalian sudah hamblas, kenapa berkauk-kauk? Segera ia melemparkan kedua pacul rampasan ke lereng gunung. Dalam pada itu mendadak dari lereng sana berlari datang lagi tujuh atau delapan orang petani lain, semuanya membawa cangkul dan tanpa berbicara terus mengeroyok Tan Hang. Mau tak mau mendongkol juga anak muda itu, ia pikir pertempuran tanpa sebab ini sungguh tiada artinya. Segera ia bermaksud menyelinap keluar dari peluang mereka. Siapa tahu cangkul mereka seperti sudah terjalin menjadi sebuah jaring dan mengurung dari berbagai penjuru, kemanapun Tan Hang hendak menerobos selalu tertutup dan dipapak dengan pukulan pacul. Terkesiap hati Tan Hang, jelas inilah barisan pacul yang sudah terlatih. Ia tidak berani gegabah lagi, dengan penuh semangat ia layani mereka, namun kerjasama barisan pacul kawanan petani itu memang sangat rapat, kecuali Tan Hang melukai atau merobohkan satu dua di antara mereka, kalau tidak, jelas tidak mudah baginya untuk merampas pacul mereka. Mendadak Tan Hang bersuit panjang, sekaligus beberapa pukulannya membuat kawanan petani itu terdesak mundur, lalu katanya dengan tertawa, jika kalian tidak berhenti, terpaksa aku tidak sungkan lagi. Tidak sungkan lagi lantas mawapa. Rampok keparat, memangnya kau kira kami takut padamu teriak petani yang menjadi kepala mereka itu. Betapa sabarnya Tan Hang akhirnya marah juga, pikirnya, bila ku keluarkan pedang pusaka dan menabas pacul kalian, coba kalian dapat berbuat apa lagi? Selagi ia hendak melolos pedang, tiba-tiba ada orang berseru di atas gunung, hei, ada apa kalian berkelai? Waktu Tan Hang menengadah, dilihatnya seorang lelaki berjenggot cabang tiga, kening lebar dan hidung besar, berdandan sebagai kaum terpelajar, tapi mukanya kering seperti orang persilatan. Rampok ini melukai kerbau kita dan menculik pula anak-anak, tutur petani tadi. Tampaknya kerbau tidak terluka, ujar orang itu. Hoi, Aciyaw, Aseng. Waktu Tan Hang memandang ke sana, kedua kerbau yang semula tampak lari berputar-putar itu mendadak berhenti. Lalu kedua anak gembala menongol dari bawah perut kerbau sambil tertawa. Mereka mencibir kepada Tan Hang. Mau tak mau Tan Hang tertawa geli, baru sekarang ia tahu sebabnya kedua ekor kerbau itu berputar di situ, rupanya karena perbuatan kedua setan kecil ini. Tampaknya kepandayan mereka menunggang kerbau terlebih mahir daripada ilmu menunggang kuda orang Mongol. Tapi lantas terpikir pula kedatangan orang ini sangat aneh, entah sengaja atau tidak, betapapun harus waspada. Terdengar orang tua di lareng gunung tadi sedang berkata, kaum petani kasar dan kurang sopan, harap cuontamu jangan marah. Ayo, lekas kalian minta maaf kepada siangkong ini, lalu kembali ke sawah masing-masing. Beberapa orang petani dan kedua anak gembala tadi lantas memberi hormat kepada Tan Hang, lalu pergi semuanya. Apakah siangkong ingin melancong di pegunungan ini? Tanya si kakek. Tan Hang membenarkan. Ketujuh puluh dua puncak gunung di sini takkan rata diselusuri dalam waktu singkat, jika siangkong memang ingin pesiar di sini, sedikitnya perlu tinggal beberapa hari lamanya. Melihat tutur kata si kakek lain daripada orang biasa, dengan hormatan Hang bertanya lagi. Numpang tanya, siapakah nama Loti Yang Yang Mulia? Ah, orang hidup paling-paling seratus tahun dan berlalu dengan cepat, buat apa mesti memikirkan nama, ujar kakek itu dengan tertawa. Bolehlah kau sebut Loti Yang Padaku dan ku sebut Engka Siangkong, kau sederhana, buat apa mesti mengingat-ingat soal nama segala. Watak Tan Hang memang suka bebas, ucapan si kakek justru cocok dengan jiwanya. Kakek itu bicara lagi, tempat tinggalku terletak di atas gunung, ada sahabat yang memberi nama pada tempat kediamanku itu sebagai Tong Ting Sanceng, kalau siangkan mau melancong. Sekian hari di sini, bila tidak menolak boleh ku jadi tuan rumah sekadarnya. Terima kasih telah menonton!